Halo temanku semuanya salam jumpa lagi di video saya yang satu ini dan kali ini kita jalan-jalan ke Pasar Senja Lawo Leba atau orang biasa bilang Pasar TPI Iya Pasar TPI bukan MMC TV ya dan ini ada ikan kering ya Iya ini dia suasana di Senjahari di Pasar Senja Lawo lebar ada sayur-sayuran hijau buah-buahan dan itu ada kerupuk juga tuh liat ada kerupuk ada yang lewat ya itu adalah pengunjung Pasar Senja dan tadi kita berburu ikan kering ya ya ini ada tauge dan juga ada kangkung kalau kangkung sekarang ini bukan kangkung ini ini berkanku ada kangkung dan sawi yang dijual perikat seharga Rp5.000 eh kangkung sekarang ini semakin mahal saja dansernya juga semakin agak keras sedikit ya tapi harganya juga sudah mulai eh harganya tetap tapi jumlahnya semakin berkurang ya kita coba keliling-keliling tadi kita cari-cari minyak kelapa ya ya ini ada bawang merah bawang putih ada tomat juga disana ya bisa dilihat itu ada kolak ada kerupuk juga disitu ya tadi kita lihat ada anak kecil satu sedang pegang kerupuk ya itu dia penama Marcella Marcella Wittin iya bawang yang ukuran gitu satu wings kecil tuh Rp5.000 eh takranya begitu sementara tomat yang disana juga Rp5.000 kalau yang takranya agak besar Rp10.000 ya dan suasana di Senja hari ini agak lumayan ramai banyak yang berbelanja karena memang di pasar Senja ini tempatnya udah dijangkau sehingga eh masyarakat disini lebih senang untuk belanja ke pasar ini dikala sore hari karena bisa dijangkau dengan jalan kaki buat yang senang olahraga sore sekalian dan belanja belanja bisa langsung ke sini dan kalau yang rumah agak jauh dari sini ya kita bisa menggunakan jasa angkutan ojek atau dengan kendaraan pribadi sementara untuk angkutan umum sepertinya tidak ada yang melali rute pasar rutepi dan ke rumah masing-masing ya yang ini kita sudah di di luar ya di tempat parkir ya semakin banyak orang yang datang semakin banyak juga yang pergi dan ini guys ini tempat parkirnya dan kartis parkirnya juga mudah dijangkau ya tidak memberatkan pihak manapun oh ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah parkir disini dan sudah dengan tulus ikhlas memberikan retribusi jasa parkir ya walaupun tidak begitu banyak ya tapi yakin dan percaya bahwa anda sudah terlibat dalam membangun lembatah walaupun dengan retribusi yang kita yang kecil tetapi kalau kita secara sadar memberikannya setiap kali kita berada di tempat umum maka tentu fungsinya sangat besar bagi kehidupan kita di lembatah khususnya dan juga di Indonesia pada umumnya ya ini kita coba kembali lagi ya kita masuk lagi ke dalam pasar tadi kita coba cari-cari minyak alaput tadi guys dan hari ini setelah kita cari minyak alaput tadi ternyata harga minyak alaput lokal juga sudah ya sudah melonjak kegirangan kalau kemarin kita yang satu botol kecil itu dengan itu ukuran serat berapa ya berapa miliar pokoknya botol kecil itu itu kalau harga normal kemarin 10 ribu juga dapat dan terakhir kemarin 15 ribu sementara yang terbaru hari ini tadi hari ini minggu tanggal 8 Mei 2022 harganya sudah mencapai 25 ribu per botol ya botol kecilnya yang ini kita sentara cari ya di sini juga ada buah-buahan ada pisang ada beras jagung ada kacang hijau kacang tanah ya ada ikan sembi ikan sembi juga ada ada keripik ada ikan gurita iya yang kuning-kuning itu beras jagung ada beras jagung beras hitam beras kuning semuanya ada di sini ada garam di sini ada makanan ayam juga nih pakan ayam pakan pakan ternak juga ada di sini ya ada pisang ada umbi-umbian dan sampai lah kita ke luar ya sudah di luar sini ya kita masuk di jalan umum dan sebentar lagi kita akan menuju ke tempat parkir Halo teman-temanku semuanya ada di luar sana yang sempat nonton video saya ini tadi ya situasi dan kondisi di pasar senyata pasar TPI Lau Lebat Lembata jadi buat teman-teman yang mungkin berkunjung ke Lau Lebat jangan lupa kalau mau bawa pulang sesuatu dari Lau Lebat bisa dicari di sini di sini kita punya ikan kering siput kering dan juga oleh-oleh yang lain dari lembata yang bisa teman-teman orang bawa pulang ke tempat asal teman-teman sampai jumpa